Jelang Ramadan, tiga pilar fokuskan giat Tribun Tranmas. Sinerjitas tiga pilar sangat diperlukan untuk mendukung kondusifnya suatu wilayah. Perwakilan Muspika dari 15 kecamatan menghadiri acara Sinerjitas Satpol PP dan TNI Polri dalam jaga kamtip mas dan Tribun Tranmas di wilayah Kau Vaten Madiun. Terutama saat menjelang bulan Ramadan, fokus penanganan yang ditekankan selama bulan Ramadan ialah dalam sosialisasi progres dan ketertiban umum masyarakat selama umat muslim menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih. Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragel Saputro menjelaskan, Sinerjitas tiga pilar sangat diperlukan untuk mendukung kondusifitas suatu wilayah tanpa mengesampingkan ego sektoral masing-masing institusi. Dan di Ramadan nanti kita samakan resepsi di sini bagaimana masyarakat semuanya bisa dengan nyaman, dengan tenang menjalani ibadah. Nanti akan dilumuskan. Yang penting ditarik lubang semuanya, Tribun Tranmas ditegakkan di masa. Saat ini Kabupaten Madiun masih level 2, dengan capaian vaksinasi pada dosis 1 sudah mencapai 81 persen, dosis 2 mencapai 71 persen, sedangkan capaian vaksinasi lansia untuk dosis 1 mencapai 70 persen, dosis 2 di angka 58,36 persen. Tova Pradana, JTV Madiun